Ketika ada Dalam kondisi wabah ini Sebagian besar orang-orang Bisa menyelesaikan pekerjaannya Di rumah Yang sebelumnya di kantor Namun Dari sebagian kecil dari orang-orang Yang tidak dapat menyelesaikan Pekerjaannya dari rumah Harus berkorban Agar selalu bisa mendapatkan Penghasilan Salah satu pekerjaan Yang meharuskan selalu ada Di luar ruangan adalah Pengantar makanan Karena orang-orang tidak bisa keluar rumah Untuk membeli makanan Maka Yang meharuskan membantu orang-orang tersebut adalah Pengantar makanan Dilansir dari World of Bus Seorang kurir di Wuhan, China Tetap melaksanakan tugasnya Sebagai pengantar makanan Karena Banyaknya pesanan yang harus diantar Pria ini tidak bisa merayakan hari ulang tahunnya Singkat cerita Ada seorang pelanggan yang menggunakan layanan pengantar tersebut Mencoba Mengapresiasi Sang kurir Pelanggan ini membelikan kue ulang tahun Cara yang dilakukannya pelanggan tersebut adalah Dengan memesan kue ulang tahun Di salah satu pokok kue di Wuhan Sebelumnya Sang pengantar makanan tersebut Tidak sadar Bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya Saya memesan satu potong ekstra Untuk kurir makanan Harap ingat untuk makan tepat waktu Tulis pelanggan kepada kurir melalui catatan Akhirnya Ketika kurir tersebut akan membayar kue pesanan pelanggan Kurir tersebut diberitahu oleh pihak toko Bahwa kue tersebut ternyata untuk kurir yang berulang tahun Karena kurir tersebut takut akan terjadi kesalahan Maka kurir tersebut memastikan berkali-kali kepada kasir di toko kue Dia terus bertanya Apakah seseorang benar-benar membelikan kue untuknya Dan aku memberitahunya Bahwa seseorang membelikan kue untukmu Ungkap kasir toko tersebut Tidak lama setelah benar Bahwa kue ulang tahun itu Untuk kurir pengantar Maka akhirnya Kurir itu pergi meninggalkan toko Dengan membawa hadiah ulang tahun dari pelanggannya itu Dalam video yang berada di sosial media China Weibo Dia duduk di depit jalan Dengan kue ulang tahun berada di tangannya Setelah menyalakan lilin di kue ulang tahunnya Kurir tersebut berdoa Dan meniup lilinnya Bahkan Dia beberapa kali mengusap air mata yang jatuh di pipinya Dari kejadian tersebut Banyak warganet melespon Dengan perasaan harum Dari aksi pelanggan tersebut Dari aksi pelanggan tersebut Dari aksi pelanggan tersebut